Halo teman-teman sahabat seriaku selamat datang di pacaparia imafandam bercerita Selamat hari raya idul fitri Minal Aydin Walfaizin mohon maaf lahir dan batin Tiada lebaran seindah di kampung halaman Ya hari ini aku akan cerita tentang lebaran di kampung halaman Kalian pasti tahu bahwa lebaran terindah itu benar-benar hanya ada di kampung Karena di kampung halaman itu kita bisa merasakan nuansa yang berbeda Anak-anak sangat antusias dengan hari lebaran Dan masyarakat pada umumnya saling bersilatur rohmi satu sama lain Banyak kue dan makanan yang khas daerah-daerah Masing-masing benar-benar menjadikan lebaran hari spesial Namun hari ini aku di Inggris Tetapi ini bukan kali pertamanya aku lebaran di luar Indonesia Sejak 1999 aku merantau ke Singapura Dan pada tahun itulah pertama kalinya Aku sadar bahwa lebaran itu sangat indah saat kita di kampung Walau pada saat itu ketika lebaran di kampung Karena aku sudah dewasa aku merasa ya biasa aja Tetapi setelah aku di Singapura Aku baru sadar aku merindukan nuansa lebaran di kampung halaman Dimana anak-anak berlarian Silatur rohmi ke para tetangga Dan dapat sedikit uang Karena ada yang memberi uang saku di saat lebaran Tetangga biasanya berbagi uang kecil untuk anak-anak Dan segala macam makanan serta kue khas lebaran Yang selalu berbeda antara tetangga lain dengan tetangga lainnya Antara rumah si A dan rumah si B Ada aja sesuatu yang berbeda Terutama pada kue dan makanannya Dan hal itu benar-benar sesuatu Yang gak kita dapatkan apabila kita lebaran di luar Indonesia teman-teman Dan aku juga pernah lebaran di Taiwan Waktu di Taiwan Di sana ada lebaran di masjid ya Ada organisasinya Saat kita berkumpul di dalam masjid Kita benar-benar merasa ya ini lebaran Tetapi ketika kita keluar dari tempat tersebut Kita jalan-jalan Dan aku sama temanku Biasanya kita ya pergi ke tempat-tempat pariwisata Dan hari lebaran Tidak ada nuansa yang berbeda yang khas seperti di kampung halaman Begitu pula Saat 2014 aku di Bali Dan waktu aku di Bali Aku kerja jadi SPG Aku cuma dapat cuti Tiga hari Aku pulang ke Jawa Tapi aku hanya bisa menginap satu malam Karena perjalanan dari Bali ke Jawa Dengan travel sekitar 12 jam Waktu itu keponakan ku masih bayi Dan ya Di sana Aku dapatkan lagi nuansa Lebaran Walaupun semalam aja di kampung ya Tetapi itu udah cukup Ngebatin kangen yang sekian Lamanya Lebih dari 10 tahun Aku selalu di luar Indonesia Jadi tidak ada Nuansa lebaran sama sekali Dan Tahun 2014 itu benar-benar mengobati rasa kangen aku Akan suasana lebaran di kampung Kemudian aku menikah 2015 Dan aku tinggal di Inggris Selatan Ya di foto ini Lebaran pertama Yang Aku Dapatkan nuansa Nuansa seperti di kampung halaman Karena Aku Waktu itu sudah kenal Orang-orang Indonesia yang luar biasa Jadi Jadi pergi ke rumah Mbak Tuti ya Yang kita bilang Dia adalah Ibu RT Di Kalangan Orang-orang Indonesia Di sini Di sana Aku jumpa dengan banyak orang Indonesia Dan Kita masing-masing Bawa kue Kemudian Aneka makanan Khas Indonesia itu ada Itu Tahun 2018 Sementara dari 2015 2016 2017 Aku belum kenal orang Indonesia sama sekali Karena aku masih baru di sini Dan Aku Tidak bosan Tidak lonely Tidak kesepian Karena Seperti yang kalian tahu Aku orangnya itu Sangat Riang Dan Terutama Suami aku Yang selalu Membawa aku Visit tempat-tempat Pariwisata yang sangat indah Di pulau ini Karena pulau ini All of Wight Adalah pulau turis Seperti pulau dewata Di Indonesia Jadi Banyak sekali tempat-tempat Yang bisa kita visit Di sini Nah Tahun 2017 Ada Suami teman aku Jadi Aku kenal orang Asia Itu Orang Thailand Suaminya Sahabat Dengan suami aku Dan dia punya teman Yang kenal orang Indonesia Di pulau ini Dan dari dialah Aku kenal Mbak Titi Kemudian Dari Mbak Titi Aku kenal Orang-orang Indonesia Di pulau ini Dan ternyata Di pulau ini Ada sekitar Hampir 50 orang Kalau kumpul Semuanya ya Orang Indonesia Dan aku Benar-benar Wow Ternyata Aku bukan satu-satunya Orang Indonesia Di pulau ini ya Dan sejak saat itu Aku sesekali Ketemu mereka Kita jalan-jalan Kita ngopi-ngopi Pokoknya hangout Cewek-cewek aja Kadang-kadang Suami ikut kumpul Tetapi rata-rata Biasanya sih Cewek-cewek Kita ngopi-ngopi Kita naik pis Kita ngobrol-ngobrol Kita ke satu tempat Walaupun sebenarnya Aku orangnya introvert Aku lebih suka di rumah Aku tuh bisa dibilang Aku ratu kandang Tiap kali aku diajak Teman-teman Ayo kesini yuk Aku tuh sebenarnya males Karena memang aku Orangnya Lebih suka di rumah Namun Ketika Virus nakal ini Datang Jadi pandemi Di seluruh dunia Kita di lockdown Dan kita Tidak punya lagi Kebebasan Kita mau keluar Kita mau ngopi Kita mau hangout Kita gak bisa Sudah gak boleh Di lockdown Ketika hal ini terjadi Manusia introvert Seperti diriku Ternyata kangen ya Kangen Rindu dengan kebebasan Bukan kangen Ingin hangout Atau keluar Tetapi Lebih pada kebebasannya Di saat kita bisa memutuskan Oh iya Hari ini aku ingin keluar Oh iya Hari ini aku mau ketemu Sama temanku Oh iya Hari ini aku mau ngopi Sama temanku Oh iya Hari ini kita mau Hangout Ke satu tempat Ya Begitulah Kadang-kadang Kita terlena Dengan sesuatu Yang kita miliki Tak ada Satupun manusia Yang berpikir Akan ada lockdown Seperti saat ini Tetapi Di sini Aku belajar Bahwa Tak ada Satupun yang abadi Apapun bisa terjadi Dan Aku paham Kalian saat ini Yang berada di Indonesia Lebaran kalian Pasti berbeda Dengan lebaran sebelumnya Baiklah teman-teman Sekian dulu ya Cerita dari Ima Fandam Sampai jumpa Di cerita berikutnya Terima kasih telah menonton!